Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Datar Media Imogiri yang terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah terdapatnya Makam Raja-Raja Mataram Kompleks Makam Raja-Raja Mataram yang dibangun di puncak bukit memiliki sejarah yang menjadi legenda masyarakat sekitar yang sangat erat kaitannya dengan Sultan Agung Sultan Agung Hanyokrokusumo yang hidup pada tahun 1593 hingga 1645 adalah Raja Kasultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645 Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati Ratu Mas Aditya Banowati sehingga juga sebagai cucu dari Panembahan Senopati Sang Pendiri Kerajaan Mataram Islam Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun dan dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627 tepatnya setelah 14 tahun memimpin Kerajaan Mataram Islam Menjelang tahun 1645, Sultan Agung yang merasa ajalnya sudah dekat membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kasultanan Mataram mulai dari dirinya Perjalanan Sultan Agung dalam menentukan tempat pemakaman ini menjadi sebuah cerita yang melegenda di sekitar desa Mangunan Desa Mangunan yang berada di Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul ini selain memiliki banyak petilasan perjalanan kehidupan Sultan Agung juga menyimpan keindahan alam dengan hamparan pepohonan pinus yang sangat asri Perjalanan Sultan Agung dalam nitik Sitiwangi beliau menuju ke arah selatan dan bertemu Kiai Kajoran di suatu tempat yang saat ini dikenal dengan pedukuan Kajor, Selopamioro, Imogiri Kiai Kajoran memberi petunjuk keberadaan Sitiwangi terletak di sebuah bukit dengan tanda burung merah, bukit tersebut berada di sebelah utara Ketika Sultan Agung melanjutkan perjalanan ke utara dan tiba di suatu tempat yang kering menjelang waktu solat asar ditancapkanlah tongkat pada sebuah tebing dan seketika itu keluar air atau sumurupo banyu yang tempat itu sekarang dikenal dengan pedukuan Banyu Sumurup, Kirirejo, Imogiri Perjalanan berlanjut hingga terhenti ke sebuah bukit dan Sultan Agung naik ke sepungkah batu kemudian melihat burung merah terbang Teringat pesan Kiai Kajoran Sultan Agung mengalami keraguan yang luar biasa yang dalam bahasa Jawa disebut Mangu-Mangu Tenanan yang akhirnya tempat tersebut dikenal dengan pedukuan Mangunan Kalurahan Mangunan Dringo Kabupaten Bantul Ada pun sepungkah batu yang ada di tempat tersebut dikenal dengan Watu Simangu Sultan Agung memastikan keberadaan Sitiwangi dengan mulai menuju ke tempat burung merah terbang Ternyata hanya ditemukan sebuah tempat dengan hutan purba dan tebing batu yang mengeluarkan air yang sangat jernih yaitu pertapaan Sunan Geseng yang hingga saat ini dikenal dengan pertapaan Bengkung Sultan Agung kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat burung merah itu hingga di sana letak keberadaan Sitiwangi dan hingga saat ini tempat tersebut dikenal sebagai makam Raja-Raja Mataram di Pajimatan Imogiri Bantul Pajimatan Imogiri Bantul Bunda orang diHold Pajimatan Imogiri Bantul Sendang bengkung merupakan sebuah mata air jernih yang berada di antara teping yang tersusun oleh batuan vulkanik berupa breksi andesit yang dikelompokkan ke dalam formasi ngelanggeran. Mata air ini sangat jernih dan tak pernah mengalami kekeringan meski di musim kemarau. Untuk menuju ke sumber mata air ini, dari jalan bangunan pengunjung harus melewati jalan beraspal menanjak dan berliku hingga melintasi jalan corsemen berakhir. Di ujung jalan corsemen inilah perjalanan berganti dengan menaiki anak tangga berbahan dasar batu andesit di antara rimbunnya pepohonan yang sangat terjaga. Pada ujung tangga berbatu ini terdapat kompleks bangunan pertapaan bengkung yang merupakan petilasan Sultan Agung. Kompleks pertapaan ini terdiri dari sebuah juglo kecil, gazebo, dan bangunan memanjang yang disediakan untuk para peziarah serta sebuah toilet. Untuk menuju ke sumber mata air sendang bengkung, pengunjung harus naik lagi melewati jalanan setapak sepanjang sekitar 200 meter. Di ujung jalan setapak inilah terdapat teping tegak batu breksi vulkanik dengan bagian dasar tempat mata air yang berpintu besi dan selalu digembok. Terdapat halaman teras terbuka berpagar besi dan bercat kuning di samping pepohonan besar yang menaunginya. Mata air sendang bengkung yang berusia ratusan tahun ini sejak tahun 1925 hingga 1928 dibuat bangunan oleh Belanda dan pada tahun 1930 mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian lagi dialirkan ke makam raja-raja Mataram di Imogiri melalui pipa peralon. Menurut keterangan warga setempat, terdapat sekitar 50 keluarga di peduguan jemplok desa bangunan yang memanfaatkan mata air bengkung untuk keperluan sehari-hari. Banyak masyarakat luar kota Yogyakarta yang sengaja datang berkunjung ke mata air bengkung ini dan berharap keinginan hajatnya terkabulkan. Penamaan mata air bengkung diambil dari tradisi masyarakat yang karena hajatnya terpenuhi setelah datang dan berdoa di seputaran mata air dan petilasan Sultan Agung ini. Kemudian biasanya membuat ambengan ingkung dan lama-kelamaan menjadi bengkung. Nah sahabat datar media Demikian tentang jejak perjalanan Sultan Agung dalam nitik Sitiwangi yang kemudian melegenda dan menjadi destinasi wisata minat khusus bagi sebagian masyarakat hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari datar media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!